Apakah saudara adalah pribadi yang selalu mengandalkan uang dan harta kepunyaan saudara? Over today terambil kembali dari Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Adakah saudara salah satu pribadi yang selalu mengandalkan apa yang saudara miliki? Jika tidak, puji Tuhan. Tetapi jika ya, perhatikan baik-baik nasihat Tuhan pada hari ini. Ya, ayat hari ini sungguh-sungguh mengamarkan kita bahwa harta dunia tidak selamanya dapat diandalkan. Tentunya, harta dan uang adalah penting dan tidak dapat disangkal. Tetapi ketika hikmat didikan Tuhan menyebutkan pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, di sini memberikan dua penekanan penting untuk dapat menjadi pelajaran kita bersama. Yang pertama, janganlah bergantung pada harta. Mengapa? Harta tidak pernah kekal. Harta itu ada batasannya. Kemudian yang kedua, bergantunglah pada Tuhan. Mengapa? Hanya Tuhan yang kekal. Dan hanya Tuhan yang tanpa batas. Namun bukan karena harta tidak kekal, ada batasan, dan pada waktu akhirnya tidak akan berguna, sehingga kita mengandalkan Tuhan. Motivasi ini tentunya terbalik. Ingat, ini terbalik. Apakah artinya hari kemurkaan? Hmm, ini adalah menyangkut penghakiman. Dapatkah uang, harta meluputkan saudara dari penghakiman? Dari kemurkaan? Tidak. Saudara tahu jawabannya, bukan? Jadi ketika frase selanjutnya menyatakan kebenaranlah yang melepaskan orang dari maut, menunjukkan betapa penting kita harus mencari dan mengandalkan Tuhan sebab daripadanya kebenaran bersumber dimiliki dan dihidupkan. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan uang dan harta kepunyaan kita? Harapan terbaik hari ini adalah menjadikan Tuhan harta sejati kita. Karena hanya dialah yang sanggup meluputkan kita dari kemurkaan dan penghakiman, bukan harta kita. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Boleh memotivasi kami, mengarahkan kami untuk boleh mencari harta yang sejati. Yesus Kristus yang sanggup melepaskan kami pada hari penghakiman, hari kemurkaan. Terima kasih Tuhan, bentuk kami dan jadikanlah pribadi kami untuk boleh memandang Tuhan gantinya kami mengandalkan akan apa yang kami miliki. Diberkati saudara-saudara kami, pemirsa dimanapun saja berada, di dalam hidup mereka dan aktivitas hidup mereka, kesehatan, kekuatan, berkat melimpah boleh menjadi bagian mereka. Inilah doa kami di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara pemirsa boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati melalui firman Tuhan dari Renungan Hope for Today.